Intro Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Wow, gokil nih brosies, skutik legendaris Yamaha di Indonesia yakni Yamaha Nouveau hadir kembali nih brosies. Dimana pada sosok new Yamaha Nouveau Reborn ini hadir dengan desain keseluruhan yang lebih agresif dan lebih sporty dari yang ada pada generasi sebelumnya. Mulai dari desain headlampnya, meski menggunakan sistem single headlamp namun tampilan dan shape pada bagian headlampnya terlihat tajam dari jauh, lebih gahar dengan pencahayaan Pro-G dan terlihat juga sen yang terletak pada sisi kanan dan kirinya. Lalu pada bagian cover stang depannya juga terlihat memiliki desain yang berbeda, meski masih memiliki aura serupa seperti desain yang lama. Nah yang menarik, dari Yamaha Nouveau Reborn ini terletak pada bagian panel instrumennya brosies dengan penggunaan panel instrumen perpaduan analog dan digital serta desain yang terlihat mirip dengan panel yang ada pada Yamaha R25. Selain itu pada Yamaha Nouveau ini memiliki fitur remote yang dapat melakukan answer back dan membuat pubang kunci secara otomatis. Beralih pada bagian stoplampnya brosies, seperti pada bagian headlamp depan, pada bagian stoplamp belakangnya juga memiliki desain yang agresif dengan lekukan-lekukan tajam serta sistem LED. Sedangkan untuk urusan suspensi pada bagian depan, menggunakan sistem teleskopik dan velg 16 inci dengan ban 70x90 serta pengereman depan jangkram. Lalu pada bagian belakang menggunakan suspensi double shock dan velg 16 inci dengan ban 80x90 serta pengereman trombol. Beralih ke dapur pacunya di brosies, pada Yamaha Nouveau ini dibekali mesin berkapasitas 124,9 cc dengan tenaga puncak 10,45 hp pada 8.000 rpm dan torsi puncak 10,5 nm pada 6.000 rpm dengan kapasitas tanki 4,3 liter. Selain desain keseluruhan yang cukup gahar dan agresif, para Yamaha Nouveau ini hadir dengan beberapa pilihan tipe dan warna sebagai berikut. Untuk harganya sendiri brosies, Yamaha Nouveau ini dibanderol dengan harga 20 jutaan. Nah jadi menurut kalian sendiri mengenai sosok Yamaha Nouveau generasi baru ini gimana brosies? Tulis dong di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya.